Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rita Subagio dari Aliansi Cinta Keluarga Aila Indonesia sekaligus juga mewakili 12 pemohon yang hari ini bersidang untuk ketiga kalinya terkait dengan judicial review atau uji materi pasal-pasal di KUHP yaitu pasal 284, 285, dan 292. Mengapa kami harus mengambil langkah untuk melakukan uji materi ini? Karena kami melihat bahwa pada saat ini kita terasa adanya kekosongan hukum terkait dengan beberapa permasalahan-permasalahan di masyarakat terutama pasal 284 itu terkait dengan masalah perzinahan, kemudian juga 285 terkait dengan masalah perkosaan, dan 292 terkait dengan penyimpangan perilaku seksual atau homoseksual. Langkah-langkah judicial review ini kami ambil karena ini merupakan hak konstitusi kami. Kami merasa bahwa kami memiliki legal standing yang cukup untuk mengajukan uji materi ini, terutama ketika melihat terjadinya kerusakan moral di masyarakat, maka kemudian kami sebagai akademisi, kemudian beberapa aktivis perempuan, kemudian juga beberapa aktivis kepemudaan dan lain sebagainya, merasa bahwa sudah saatnya bahwa kita memiliki perundangan yang mencukupi, melindungi beberapa hal yang terkait dengan wacana-wacana tadi perzinahan, perkosaan, dan perilaku menyimpang atau homoseksual. Dan kami berharap bahwa perjuangan ini adalah perjuangan yang didukung juga oleh berbagai lapisan masyarakat, karena ini bukan saja perjuangan yang mewakili atau berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi ini adalah kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara Indonesia, terutama melindungi masa depan keluarga-keluarga Indonesia khususnya dari berbagai perusahaan moral, ahlak, dan perilaku yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karena itu, kami berharap dari seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk bersama-sama mendukung gerakan ini, mendukung langkah kami melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kepedulian kita terhadap upaya-upaya menjaga nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai agama yang kita yakini. Kami memohon dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam mendukung upaya uji materi di Mahkamah Konstitusi ini, dan kita berharap bahwa langkah ini adalah langkah yang mungkin kecil, tetapi besar di mata Allah, dan kita berharap pertolongan Allah dalam memudahkan semua urusan ini. Wabilahi Taufiq walidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Allah, santukan hati kami, sampaikan hati kami ini kepada para hakim, supaya mereka bisa memahami dunyut dan nadi kami, dan juga keinginan hati kami untuk melindungi bangsa dan negara ini, dan generasi mendatang. Amin. Ya Rabbul Alamin, Rabbana'atina fid dunia hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina'adha banar subhanah, robika robi izzati amma ya sefun, wassalamun alamursalin, walhamdulillah ya Rabbul Alamin. Jazakumullah khairan khasira pada tim hukum semuanya, Baraka wafiq, ibu-ibu semua. Ya, cabransak.